Intro Selamat pagi Pemirsa, jika tidak ada aral melintang hari ini Firly Bahuri akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Besar harapan publik Firly dapat hadir dalam pemeriksaan itu Maklum, sebelum dinonaktifkan dari jabatannya oleh Presiden Firly kerap mangkir dari pemeriksaan polisi dengan dalih kesibukan yang luar biasa padat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Jumat 1 Desember 2023 dengan tema Firly Jadi Ujian Polisi bersama saya Leonat Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redasi Media Group, Don Bosco Selamun Bang Don selamat pagi Selamat pagi Leo Sehat-sehat Bang? Sehat Tidak sedang ujian ya? Karena polisi kelihatannya sedang menghadapi ujian menangani kasus Firly Bahuri Tapi sebelum kita bahas soal itu Bang Don dan pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia Ke editorial pemirsa dan Bang Don Firly jadi ujian polisi Ini kan gimana ya Bang? Ada purnawirawan yang sesama pendegak hukum lalu malah menjadi menguji junior-juniornya di almamah terlamanya Ini bagaimana Bang Don? Ya kan kita tahu track record Pak Firly ini kan seringkali membangkang Ada pembangkangan terhadap pemeriksaan dewas soal pelanggaran etik Lalu kemudian ada pembangkangan ketika pemanggilan sebagai saksi ketika kasus pemerasan Pak Sarugasin Limpo Lalu kalau lihat track record seperti itu editorial pagi ini mengatakan Ya kalau lihat track record mestinya jangan gitu Mestinya seorang Firly gitu harus comply Datang jelaskan keadaan yang sebenar-benarnya Karena apa yang dicari adalah keadilan bagi dirinya sendiri dan keadilan bagi publik Termasuk keadilan bagi seorang Sarugasin Limpo Jadi tidak ada alasan misalnya untuk tidak datang kali ini Apalagi kalau sebelumnya mungkin karena sebagai ketua KPK Sekarang kan menjadi orang biasa sebetulnya Non aktif ya Jadi non aktif mestinya harus menyampaikan ini Dan berkali-kali Pak Firly kan soal Harun Masiku misalnya Jangan larilah datanglah kesini hadapi pemirsa Kalau seorang aparat penegak hukum apalagi tingkat tertinggi sudah mengatakan begitu Sebetulnya coba katakan pada diri sendiri gitu Bisa nggak gitu untuk melakukan hal yang sama gitu Apakah seseorang itu yang adalah pemimpin Dia akan walk the talk ya Bang ya Atau talk only Kita akan lihat nanti seperti apa Dan ini akan kita bahas Pemirsa Nilai Editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 1 Desember 2023 Firly jadi ujian polisi Jika tak ada aral melintang Hari ini Firly Bahuri akan menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka Dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Besar harapan publik ia dapat hadir dalam pemeriksaan itu Dan mantan bosnya di KPK itu ke pengadilan Penanganan kasus pemerasan yang diduga diraku mangkir dari pemeriksaan polisi Dengan dalih kesibukannya yang luar biasa padat Sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Namun dengan statusnya yang kini non-aktif dari ketua KPK Tidak ada lagi alasan baginya untuk mangkir dalam pemeriksaan perdananya itu Selama 30 tahun lebih menjadi penegak hukum Firly tentunya paham Bagaimana penegakan hukum berproses Pemeriksaan ialah awal dari proses hukum Menemukan kebenaran dan keadilan Semakin cepat pemeriksaan dijalani Semakin cepat pula kebenaran dan keadilan ditemukan Hmm... Jika memang tidak memeras sebagaimana disangkakan polisi Firly pun tentu berharap proses hukum yang dijalaninya dapat segera selesai Apalagi nama baik dan kehormatan diri Serta keluarganya tentunya telah terusik dengan adanya kasus tersebut Karena itu menjalani pemeriksaan dan menjawab selengkap-lengkapnya pertanyaan penyidik Dan mempercepat proses hukum tersebut Pengadilan nanti akan menjadi ruang baginya Membuktikan diri atas segala tuduhan kepadanya Jajaran Polda Metro Jaya pun dituntut profesional dalam menyidiknya Kumpulkan keterangan saksi dan alat bukti sebanyak-banyaknya Agar kasus itu layak dibawa ke pengadilan Bahkan jika penyidik khawatir tersangka melarikan diri Dan merusak atau menghilangkan alat bukti Jangan ragu untuk menahan Firly Kerap mangkir dari pemeriksaan sebelumnya Bisa jadi pertimbangan subjektif penyidik dalam memutuskan perlunya penahanan Sejauh ini apresiasi sepatutnya diberikan kepada jajaran Polda Metro Jaya Yang telah mengawal kasus itu agar tidak masuk angin Firly yang merupakan purnawirawan polisi berpangkat Komjen Tidak menciutkan nyali para mantan anak buahnya Untuk menuntaskan kasus dugaan pemerasan itu Apalagi Polda Metro Jaya saat ini dipimpin oleh Irjen Karyoto Polisi yang telah malang melintang di dunia reserse Dan terakhir sebagai deputi penindakan KPK Pengalaman dan jam terbangnya Baik di kepolisian maupun KPK Tidak diragukan lagi dapat memproses kasus itu Tanpa celah kelemahan saat dibawa ke pengadilan Kampion di bidang penyidikan Tentu membawa Karyoto sangat jeli Melihat di titik mana pemerasan bisa terjadi Dalam penanganan sebuah kasus Karena itu penanganan kasus Firly jangan sampai masuk angin Sebagaimana kasus Harun Masiku yang tengah ditangani KPK Di bawah kepemimpinan Firly Harun bisa melarikan diri dan buron Hingga hampir 4 tahun lamanya sampai sekarang Menariknya di awal proses penanganan kasus Harun Karyoto bahkan duduk sebagai deputi penindakan KPK Karena itu kasus Firly kali ini Akan menjadi ujian profesionalitas dan integritas bagi Karyoto Mampukah ia menyeret mantan bosnya di KPK itu ke pengadilan? Penanganan kasus pemerasan yang diduga dilakukan Firly Juga dapat menjadi momentum korps Bayangkara Mengembalikan kepercayaan publik Pasalnya, survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 2020 Menempatkan polisi sebagai instansi yang paling rawan korupsi Hasil jajak persepsi masyarakat itu Pastinya tidak mengenakan hati polisi Karena itu penanganan kasus Firly Harus benar-benar dimanfaatkan korps Bayangkara Untuk membuktikan polisi jujur itu masih banyak Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Pemimpinan KPK, Saud Situmorang Pak Saud, selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama di KPK Boleh masuk atau enggak Penyidik yang dilakukan Saya juga malah kemarin di Dostop Nanti dia mau lari dan segala macam Nanti penyidik yang lebih paham Tapi kalau saya ditanya Bisa menimbulkan risiko Risiko Preming dan lain-lain adalah ditahan Tapi kalau tidak hadir Tapi saya pikir Rampir-rampir bisa kita pastikan Berikutnya polisi bisa jemput dia Oke Jadi kalau tidak hadir Polisi bisa langsung jemput Begitu ya Pak ya Iya Pak Saud Ini kan ujian tidak berhenti Di pemeriksaan saja tentunya Apakah kasus ini Kemudian bisa bergulir terus Karena kita juga dengar Sasus bahwa Ada kemungkinan Upaya-upaya Untuk semacam Dalam tanda petik Barter Kasus Pak katanya Antara KPK dan Polri Antara personelnya Atau oknum personelnya Itu kira-kira Bisa menghalangi Penanganan kasus ini Atau tidak menurut Anda Pak Saud Ya pertanyaan Leonard Tadi kan itu Masukkan pertanyaan publik Kan itu masih analisis ya Analisis kan kita Analisis boleh salah Kita tidak menuduh gitu Tapi untuk meminimalisir analisis Dari sebuah analisis itu kan Yang ditukupkan kan Forecasting Warning Problem solvingnya apa Gitu kan Karena kalau kita tadi itu Mengunjung kita untuk Membuat satu Problem solving Penyelesaian terbaiknya Adalah dia ya Segera ditahan Kan itu maksud saya Supaya apa yang disebut Itu kunci-mengunci Sandera-menyendera Itu tidak terjadi Terjadi kepastian Dalam hal ini Bahwa Apa yang disebut oleh penyidik Buat bukti yang cukup Dan kemungkinan Lebih dari dua Dan semuanya Sudah juga SPDP-nya Dan Jaksa sudah Menyiapkan Jaksa 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 Baiknya Saya pikirkan ini hanya Tiga Formilnya saja Jadi artinya Cara yang paling baik Untuk meminimalisir Segala macam Isu yang berkembang Karena menyiapkan Analisis Analisis boleh salah Tapi kita harus Buat satu Kebijakan Ya memang Dia harus Berhubungan Gara-gara gitu Baik Pak Fili Ini pertanyaan terakhir saya Pak Yang juga menjadi Pertanyaan banyak orang ya Eh maaf Pak Saud maksud saya Saya lihatnya Pak Fili Pak Saud Kalau menurut Banyak orang Bahwa kasus ini Mungkin Akan diproses Tapi Tidak berujung Seperti yang mungkin Banyak diharapkan Masyarakat Mungkin akan ada Apa ya Semacam kompromi Karena Ini kan antar Pendegak hukum ya Jeruk makan jeruk Kan tidak elok Katanya begitu Itu Anda lihat seperti Itu akan terjadi Pak Saud Atau memang kali ini Polri Akan bertindak Objektif Profesional Mengenyampingkan Semangat korsa Sesama pendegak hukum Bagaimana Pak Saud Ya kan itu kan Pertanyaan saya dulu Yang kemudian Ternyata Pertanyaan saya salah Ini Pertanyaan saya Pertanyaan saya Pertanyaan saya Menjadi saksi Waktu yang tersangkutan Di PSK Saya bilang Ini serius gak sih Ternyata serius banget kan Ya Jadi artinya Kita sampai hari ini Masih percaya Bahwa Apa yang dilakukan oleh Pendegak hukum Mencun KPK Saya mengatakan Bahkan ini menuju Kepada fine tuning Jadi artinya Sesti banget Sampai presisi banget gitu Kadang Kalau kita mau Kembali ke pormil Dan materialnya Mungkin kita akan Bisa berdebat Apakah memang benar Pasal 12E kecil itu Karena di pasal 12E kecil itu Ada kata memaksa Di situ Saya gak ngerti Apakah bukan benar Bagi itu dia memaksa Sehingga kemudian Bisa kenal Hukuman sumber hidup Jadi fine tuningnya Di situ Jadi saya pikir Kita sekarang Hanya tinggal Fine tuningnya aja Tapi kalau tuning Sejiri sudah Sudah kita Yakin Itu akan perform Tiap Kalau kita Tukung Menjalankan Polisi Oke Baik Kita jadi nanti Akan melihat sama-sama Ya Pak Saud Bagaimana Polisi Mengisi Lembar pertanyaan Ujian Firly Dan apakah Akan lulus Atau Jangan-jangan Harus mengulang Tapi kita harapkan Lulus tentunya Terima kasih Mantan pimpinan KPK Saud Sitomorang Sudah mencerahkan kami Pagi ini Selamat pagi Pak Saud Pagi Ya Bang Don pertanyaannya kan begitu Ujian polisinya Bukan hanya di saat Pemeriksaan Pak Firly Tapi juga ujung dari Kasus ini seperti apa Karena Yang tadi saya tanyakan itu Itu tetap mengemungka Bang Bahwa ini ujungnya Tidak akan Klimaks nih Karena ada kasus Yang dipertukarkan Bagaimana Iya Leo Jiwamu adalah jiwa skeptis Dan itu adalah jurnalis Kira-kira begitu Dan itu semua Sama-sama pekerjaan kita Seperti itu Dan sebetulnya Editorial media hari ini Juga ingin menyampaikan Skeptisme itu Karena kita sebagai media Skeptis tentang Jangan sampai masuk angin Jangan sampai ujungnya Kemudian ada berunding Atau ada tukar guling Perkara gitu Sehingga kemudian Oh ributnya besar Tapi kemudian Ketika sampai di meja Pengadilan Oh ternyata tidak seperti Yang diributkan itu Sebetulnya kan Publik Melihat Bagaimana track record Seorang Firly sebelumnya Lalu kemudian Saya baca tadi malamu Tiba-tiba ada Infografis yang membuat Daftar dosa Firly Ternyata begitu banyak Oh Apakah ini sebuah Persoalan etis Atau persoalan yuridis Yang karena belum Di proses misalnya Iya Tapi begitu banyak daftarnya Dan ada 20-an Saya pikir kalau Mungkin Pembaca atau penonton Bisa lihat itu di Google Googling aja gitu Untuk memperlihatkan Kalau lihat track record Seperti ini Mestinya ada sesuatu Yang betul-betul Tidak beres Sampai kemudian Para aktivis Seperti Pak Saud Dan teman-teman LSM Itu mengatakan Ini loh track recordnya Pak Firly dari dulu Mestinya tidak harus Dia masuk disitu Dan ketika ada Kasus Seperti kasus Pemerasan Atau dugaan Pemerasan terhadap Ya dulu juga sudah Dibilang begitu Kok pansel loloskan Lalu kemudian Fit and Properter Loloskan Hal-hal seperti ini Mungkin Track record seperti ini Mestinya Cukup Lebih dari cukup Untuk kita yakin Bahwa polisi Mungkin akan Menghubungkan Satu persibaran-persibaran Untuk meletakkan Posisi seorang Firly itu ada di mana Sebagai tersangka Seperti ada di mana Lalu kemudian Publik akan Apa namanya Terjawab Pertanyaan-pertanyaan mereka Kalau orang ributnya Seperti ini Lalu kemudian Itu tidak akan Ada sampai disitu Ini mungkin Bukan persoalan hukum Tapi kan orang Bisa lihat Track record Kemudian integritas Lalu kemudian Personality seseorang Kemudian Oh ternyata Akhirnya sampai berani Sebagai ketua KPK Melakukan Apa yang kita duga Sebagai pemerasan Atau misalnya Meminta swap Atau gratifikasi Ini kan Hal yang Orang tahu Bahwa ini You High level Penegak hukum Tapi kok bisa Berani Berani seperti itu Bang Tapi kalau kita lihat Ini kan Ujian ini Bukan hanya masalah Menyelesaikan Kasus seorang Firli Bahuri Untuk polisi Tapi juga bagaimana Kasus ini Tetap membuat KPK Bisa bekerja dengan baik Memang sudah ada Ketua KPK Sementara Pak Nawawi Tapi kan pertanyaannya Kasus ini kan Menyita perhatian Baik KPK Maupun Polri Sehingga Kawatirnya Bang Apalagi sekarang Menjelang pemilu Yang diduga Ada orang-orang Yang mau coba Memakai-makai Segala macam Cara Termasuk Manipolitik Itu lepas dari Pengawasan Dua penegak hukum ini Baik Polri Maupun KPK Itu kalau ada Pemikiran seperti itu Bagaimana Leo Kita ketemu Sejumlah orang Di luar sana Diskusi Tanya Kemudian memang Ada pikiran Jangan-jangan Memang KPK Ini tentu Baik ya Dalam pengertian Menindak seorang Firli Tapi Ini koinsidensi Dengan Proses Menjelang Pemilu Ada agenda lain Yang akhirnya berjalan Gara-gara Pemilu Kita tahu kan Berapa duit yang beredar Lalu kemudian Bagaimana itu kemudian Di watch oleh KPK Atau oleh PPATK Tetapi ketika KPK Mempersoalkan dirinya sendiri Mungkin Jangan-jangan Yang di luar sana gitu Jalan Tanpa bisa Di Deteksi lagi Minimal konsentrasi Terganggu kan Tetapi ini kan Prasangka Sekali lagi Kita harus tetap Menyimpan sikap skeptis Seperti itu Kenapa Bihaya Di luar sana Untuk pemilu kali ini Pasti besar sekali Dan bagaimana caranya Uang itu beredar Itu kan Gak mungkin lewat sistem perbankan Atau kalau pun lewat sistem perbankan Juga harus hati-hati Kalau tidak Lewat di luar itu Dan Jangan sampai ada yang kemudian Melihat Pergerakan itu Karena kemudian itu bisa Dituduh sebagai Apa namanya Membiayai Pilpres Atau membiayai Pemilu Dengan cara-cara yang Inkonstitusional Ada yang bilang begitu Pasau tadi mengatakan bahwa Tetap punya kepercayaan Polri Sedang menangani kasus ini Dengan sungguh-sungguh Pakai istilah Fine tuning malah Supaya cermat Begitu rupa Tapi pertanyaan berikutnya Kan adalah Seberapa cermat Dan seberapa cepat Bang Karena ini Sudah masuk bulan Desember Bang Pemilunya Februari Ini kalau terus-terusan Mas Firli ini Menjadi beban Kan Mengganggu juga kinerja Tapi di sisi yang lain Kalau terburu-buru Bang Nanti sampai di pengadilan Nanti mentah semua Misalnya begitu kan Juga tidak kita harapkan Bagaimana Saya kira polisi kan Sudah tahu Prosesnya seperti apa Kapan Karena kan selalu ada Waktu batasan Bagi undang-undang kan Oke Sampai berapa lama gitu Berapa lama Seseorang ditahan Kenapa seseorang ditahan Bagaimana Tergantung pada hasil Pemeriksaan Dan bukaan Apakah dia akan Barikan diri Semua proses itu Baku dalam undang-undang Kembali lagi Misalnya Kita betul-betul berharap Pertama tadi Jangan sampai masuk angin Lakukan pemeriksaan ini Dengan sebaik-baiknya Dan seobjektif mungkin Untuk menjawab Pertanyaan publik Karena publik berkepentingan Dengan kredibilitas KPK Publik berkepentingan Dengan performa Kepolisian yang juga bagus Publik berkepentingan Dengan prasangka Bahwa Eh Jangan sampai selama ini Kok kita Kita patuh hukum Tetapi orang yang Jadi penegak hukum Malah jadi pelanggar hukum Kenapa sapunya malah kotor Satunya malah kotor Satu kedua Hukum itu kok tumpul ke atas Tapi tajam ke bawah Hal-hal seperti itu kan Pertanyaan-pertanyaan Yang ada dalam kepala publik Tetapi Harus dibuktikan sekarang Oleh teman-teman Di kepolisian Untuk Memeriksa Seorang Mantan ketua KPK Karena ini adalah Sebuah ikon Yang mestinya Juga harus bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan publik tadi Bang Don ada pepatah Jawa Alon-alon asal kelakon Katanya begitu Bang Pelan-pelan Tidak apa-apa Asal selamat Begitu Pertanyaannya adalah Apakah pepatah itu Masih bisa dipakai polri Dalam kasus FB ini Tapi kita harus jadadah hulu Dan bisa tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia Segera kembali Media Indonesia Media Indonesia mengajak Anda Untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual Dan meneguhkan kebangsaan Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis Melalui e-paper media Indonesia Yang dapat Anda akses kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi media Indonesia di Android Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial at media Indonesia Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih Anda masih bersama kami pemisah Dan kita akan mendengarkan juga Bang Don pendapat dari pemisah Metro TV Terkait dengan ujian polisi ini Saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Jambi Ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi Selamat pagi Pak Leo Pak Don Selamat pagi Pak Ramadhan Selamat pagi Pak Ramadhan Ujian polisi Ya Pak Ya silahkan Pak Oh kalau kita mendengar Menangkap apa yang telah diperlakukan oleh Birli Pak Birli dari dulu di KPK Ya Sekarang jadi ketua KPK Memang banyak intrik-intrik yang tidak mengenakan kita dengar Sehingga majelis kehormatan pun tidak terpedaya oleh Birli Maka itu polisi sebagai sandaran masyarakat dan sandaran negara untuk menegakkan hukum Ya Hukum adalah panglima di negeri ini Siapapun yang melanggar hukum Sekuat apapun dia Polisi harus berani Sebagai wakilnya rakyat Mempasrahkan hukum itu harus ditegakkan Ya Berharap polisi Degakkan hukum Siapapun itu Itulah semboyan panglima Di negeri ini Negeri ini adalah negeri hukum Pak polisi Jangan takut Jangan takut Rakyat ada di belakang Bapak Baik Tegakkan hukum Luruskan hukum ini sebaik-baiknya Untuk mencapai negeri yang aman dan adil untuk masa depan Begitu harapan masyarakat Pak Leo dan Pak Don Moga-moga polisi berani dan berani Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ramadan di Jambi Untuk pendapat Anda Selamat pagi Pak Di belakang Pak Ramadan ada Ibu Lia Di Makassar Sulawesi Selatan Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana Bu pendapat Ibu silahkan Bu Ya jadi disini akan dilihat Ketegasan para Aparat penegak hukum Dalam menengani masalah ini ya Dan sampai Seperti anggapan masyarakat selama ini Bahwa hukum kita di Indonesia itu Hanya tajam ke bawah Tapi tentu ke atas Ya Kemudian juga ada Biasa juga sering katakan bahwa Ada sekelompok Atau Orang-orang yang Ada juga termasuk kebal hukum Nah inilah yang kita Takutkan jangan sampai Nanti kita lihat itu Akan berlaku yang dua tadi ini Ada yang Hanya tajam ke bawah Atau ada yang kebal hukum Jadi mudah-mudahan Para masyarakat ini akan menunggu Bagaimana hasilnya Sebentar ini Sehingga Betul-betul sesuai dengan Aspirasi masyarakat Bahwa Hukum itu betul-betul Ditegaskan di Indonesia ini Dan Rata Karena ini Jangan sampai ada hubungan Misional ya Hubungan misional Karena dalam satu institusi yang sama Dari institusi yang sama Jadi Jangan sampai ada hubungan misional Sehingga hukum itu Sudah bisa diacak-acak Dan sebagainya Yang mudah-mudahan Kita selalu Bawa hukum itu Atau para penegak hukum itu Betul-betul Bekerja Sportif Dan Sesuai dengan aturan yang ada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Lia Di Makassar Sulawesi Selatan Untuk pendapat Ibu Selamat pagi Di belakang Ibu Lia Masih ada Pemirsa Metro TV Kali ini di Bogor Jawa Barat Ada Pak Zamzami Pak Zamzami Selamat pagi Halo Pak Zamzami Di Bogor Selamat pagi Pak Zamzami Keliatannya belum bisa terhubung Kita mungkin akan coba nanti Tapi Dari dua pemirsa Ini Bang Don Pak Oh Halo Pak Zamzami Keliatannya masih belum bisa Pak Ramadan mengatakan Bang Don Bahwa Polisi jangan takut katanya Ini masyarakat sedang menanti Dan Bu Lia Mengatakan Kelompok kebal hukum Ya jangan sampai ada Seperti itu Bagaimana Bang Don Ya kalau polisinya takut Gimana rakyatnya Padahal kan polisi kan To protect and to serve Katanya kan Melindungi Dan melayani Bagaimana Bang Ya tetapi itu Statement Pak Ramadan itu Memang menarik Sampai saya berpikir Lah Kalau kita bilang polisi Jangan sampai takut gitu Ya gimana kita gitu Tapi poinnya adalah Bahwa ini kan Kasus Yang sebetulnya Pasti Mengundang perhatian masyarakat Mengundang perhatian publik Dan karena dia Mengundang perhatian publik Orang akan mau tahu Sampai dimana ujungnya Dan orang Mau mengontrol Sampai dimana ujungnya Jangan sampai kemudian Tiba-tiba berakhir begitu Dan hilang begitu saja Ya Atau tiba-tiba Entah bagaimana caranya Ada barter kasus Loh kok cuman sebegini gitu Itulah yang kemudian Kita pahami Dari pernyataan Ibu Lia tadi Jangan sampai kesannya Hukum itu Tajam ke bawah Tumpul ke atas Ya Dan bahkan kemudian Ada orang yang Kebal hukum Kita gak tahu persis Seperti apa prosesnya Ya Tetapi kita punya kewajiban Sebagai media Untuk mengawal prosesnya Dan publik juga Harus mengawal prosesnya Ya Mestinya DPR juga Harus mengawal proses ini Dengan baik Untuk kemudian Sampai dimana Begitu Kenapa? Karena Ini terkait dengan Figur yang Orang percaya Sebagai Aparat Atau sebagai petugas Atau sebagai figur Atau tokoh penegak hukum Tapi kemudian Ternyata menjadi pelanggar hukum Begitu Dan ternyata Itu seperti senjata Apa namanya Pagar makan tanaman Ya Hal yang kita pertaruhkan Semuanya pada KPK Lalu kemudian Ternyata ada tokohnya Yang melakukan hal seperti itu Ya Mudah-mudahan Hanya terbatas pada Pak Firly Ya Walaupun kita boleh berasumsi Sering kejahatan macam ini Tidak hanya melibatkan satu orang Ya Biasanya berkelompok Atau geng Atau mafia Ya Kalau bisa Dicari lebih Lebih dalam Tentang hubungan Tali temali Antara peristiwa ini Dengan ini Bisa jadi ya Dengan orang Dengan ini Terkait begitu banyak orang Sehingga bisa dicari Sampai di mana akarnya Kemudian dibersihkan Bantuan Hukum kan harus bergerak Secepat mungkin ya Kita tahu bahwa Prinsip penegakan hukum Harus se-efisien mungkin Betul Tapi kita juga melihat bahwa Dalam kasus FB Yang sedang menjadi Semacam ujian Bagi polisi Itu benar-benar Harus presisi Tadi istilah Pak Saud Kalau tidak Nanti mungkin Di tengah jalan Bisa jadi mental balik Kecepatan Menyelesaikan Kasus ini Bang Karena Alon-alon asal kelakon Nanti takutnya terlalu lama Pemilu Februari Tidak lama lagi Ada efek sampingan tadi Yang tidak terawasi Manipolitik Karena KPKnya Tersita perhatiannya Tapi kalau terlalu cepat Kan juga bahaya Polri bagaimana Bang? Ya saya ingin mengutip Dari statement Pak Saud Tadi soal presisi itu Itu sebutnya Statement yang berisi Tentang sesuatu yang besar Di belakangnya Kenapa perlu presisi? Kita tahu ada jual beli pasal Kita tahu ada jual beli titik koma Di dalam sebuah proses pemeriksaan Yang kemudian membuat orang Misalnya Oh ternyata setelah dilihat Pelanggarnya kelasnya kecil gitu Pelanggarnya ringan Tidak seberat seperti yang diceritakan Oh dari ancaman hukuman 20 tahun misalnya Ternyata bisa dicari Lobang atau dicari Kemungkinan-kemungkinan Untuk kemudian Jadi ancaman yang ringan Itu kan Itu makanya Kenapa kemudian Saya mencoba memahami Apa yang dikatakan oleh Bang Saud tadi Kenapa harus betul-betul presisi Untuk menutup berbagai kemungkinan Untuk membuat kasus ini Tidak lagi di Apa namanya Tidak lagi dalam Dalam koridor yang objektif Yang paling mendekati Kejahatan yang semestinya Jadi kan harus diteliti Sehingga itu betul-betul mendekati Betul Kalau pemerasan Itu harus sampai ke tingkat itu Kalau betul itu gratifikasi Harus betul-betul memenuhi unsur gratifikasi Kalau itu suap Harus betul-betul memenuhi unsur suap Dan itu betul-betul harus teliti Jangan sampai kemudian Tiba-tiba Oh bukan suap Oh ini hanya gratifikasi Oh ini hanya Apa gitu Oh ini pemerasan Atau tiga-tiganya gitu Makanya menurut saya Kata kuncinya itu presisi Dan itu presisi itu Harus kerja Berdasarkan integritas Dan juga profesional Karena semua hal Bisa dibuat Untuk tidak presisi Untuk kemudian membuat itu Lebih ringan Atau membuat Menolong teman Atau membuat apa Atau untuk membuka Kemungkinan jual-beli Jual-beli perkara Dan seterusnya Jadi transaksional Bang Don Terkait dengan Figur-figur ya Ya Seorang Firli Bahuri kan Komjen Polisi Punawirawan Betul Lalu yang Kalau kita bicara Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto Dulu pernah juga Bertugas di KPK Artinya kan Pernah ada Kedekatan baik Dengan institusi KPK Maupun dengan Seorang Firli Bahuri Kita bisa tidak Meyakinkan diri kita Bahwa hal-hal Seperti itu Benar-benar Tidak ada yang Membuat kemudian Polda Metro Jaya Polri Benar-benar objektif Menangani kasus ini Kita boleh berprasangka Soal kedekatan itu Akan mempengaruhi Tetapi kan Mungkin ya Mungkin tidak Tetapi juga kita Bisa berpikir sebaliknya Bahwa keduanya itu kan Bisa bertentangan Satu sama lain Kemudian kan Menimbulkan semacam Adrenalin Untuk balas dendam Adrenalin Untuk melakukan Sebuah tindakan Yang mungkin Bisa Menghukum lawan Atau merasa Untuk memenangkan diri sendiri Lalu mengalahkan lawan Tapi kan kita harus Menghindari semua itu Dekat bukan urusan Sebagai pesaing Juga bukan urusan Tapi basisnya adalah Basis Fakta Fakta hukumnya Kan itu kan harus ada disitu Tetapi kembali lagi ya Supaya tidak masuk angin Jangan sampai kemudian Apa ya Tadi itu Jadi akan Membuat hal yang Sebetulnya berat Jadi ringan Ada hal yang sebetulnya ringan Tapi kemudian diperberat Dan seterusnya Ya Kita betul-betul berharap Pada integritas mereka gitu Untuk melakukan pemeriksaan Terhadap Firly Kecepatan saya terus-terusan Pertanyakan Karena ya Sinyalemen bahwa Kasus ini Bisa membuat Perhatian Cepat tapi harus presisi Cepat tapi harus presisi Terus begitu Itu bagaimana ya Gimana kalau Leo bilang Kalau saya minta Leo Menulis cepat Sesuai dengan deadline Karena itu kan pekerjaannya Betul Kalau deadline-nya Diberi waktu Tiga menit Tiga menit Kan kira-kira begitu juga Polisi yang sehari-harinya Melakukan pekerjaan yang sama Sebetulnya ketika diulur-ulur Itu berarti ada kesengajaan Maksud saya bertanya itu Bang Apakah kemudian Fokus KPK Untuk mengantisipasi Mencegah uang-uang politik Oh Untuk pemilu itu Kan Februari ini Tidak lama lagi nih Bang Hanya Tiga bulan kurang Dari kita bicara sekarang Itu benar-benar Bisa tertangani Karena jujur saya Berpikir soal Dugaan itu Jangan-jangan itu memang benar Bang Ya kalau dugaan itu benar Ini nanti akan diulur-ulur Nah itu loh Maksudnya itu loh Sampai pemilu lewat Namanya juga cuman skeptis Skeptisisme kita Tetapi kan bisa seperti itu Jadi terus Tetapi kan Kalau sudah terlanjur Dan ditersangkakan Tidak gampang juga Walaupun mungkin akan Ada cara untuk Misalnya oh menghentikan perkara Di kejaksaan Tapi ini perlu waktu yang lama Ya ya apakah Apa namanya Sejalan dengan proses Ada manipulitik Satu uang liar di luar Yang tidak bisa dipantau Kita juga gak bisa Tapi kita boleh menyimpan Apa namanya Skeptisisme seperti itu Ada juga yang mengatakan Begini Bang Tun Bahwa kasus ini Ini kan Apapun Kenyataannya Tapi seorang FB Yang tadinya adalah Ketua KPK Itu kan wajah dari KPK Betul Dan Polri Sebagai aparat penegak hukum Sesama kolega Itu dianggap Wah ini Mempermalukan KPK Ada yang menduga Dan khawatir Jangan-jangan ke depan KPK dan polisi Yang harusnya berjalan seiring Bisa jadi saling intip nih Bang Karena kasus FB ini Karena walaupun mungkin Memang nanti terbukti FB memang bersalah Tapi kan FB itu Pimpinan kita Kalau kata KPK begitu Bang Kita incar nih Tetangga kita ini Itu mengantisipasi Supaya hal itu Tidak terjadi Bagaimana Bang Tun? Tidak perlu diantisipasi Kalau ada cerita begitu Itu banyak Kan perseteruan antara KPK Dan polisi itu kan Sudah panjang Cicap buaya dulu Dan kita masih ingat Rekening gendut kan Kasus itu masih tersimpan Di KPK sebetulnya Belum putus ya? Bukan soal belum putus Tapi kan anytime Bisa dibuka Kalau orang mau dendam ya Kalau Tapi kan bukan soal dendamnya Kalau itu betul-betul Problem hukum begitu Ya mestinya harus jalan Tapi kan dulu sudah Oh ternyata tidak terbukti Apa apapun lah Tetapi kan Semua itu bisa Bisa dipakai gitu Satu Kedua Ya memang susah Saya tidak bermaksud Apa ya Mengabaikan kerja polisi Yang begitu banyak Saya juga merasa aman Dan nyaman Dengan pekerjaan polisi Tetapi kan Ada-ada gium di publik Yang bersih itu Cuman hugeng Sama polisi tidur Sama patung polisi Sama patung polisi Karena itu Itu ada gium yang berkembang Di masyarakat kan Tidak bermaksud Tidak bermaksud untuk mengurangi Kita nyaman Dengan hasil pekerjaan mereka Yang melindungi kita Dan kerja kerasnya Tapi ada juga Seperti itu Bang Don Apakah nanti kemudian Hasil ujian ini Polisi akhirnya lulus Sesuai dengan harapan masyarakat Kan Atau Jangan-jangan Mungkin polisi Harus ujian ulang Yang menilaikan Nanti adalah kita semua Tapi kita harus Sudah dahulu Bang Don dan Tetap bersama kami Editorial Media Indonesia Segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Kita ada di bagian akhir Dari diskusi kita pagi ini Bang Don Ada Bukan ada ya Saya pun merasakan lah Bang Bagaimana Wibawa Bagaimana Murwah Dari KPK itu Memang menjadi berkurang Kalau tidak mau kita katakan Terpuruk Karena kasus FB ini Sepanjang Republik ini ada Sepanjang KPK ada Kan baru kali ini Bang Ketua aktif Diduga melakukan kejahatan Nah pertanyaannya Bang Kalau kemudian Polisi mengerjakan ujian Dengan memproses kasus FB ini Seobjektif mungkin Setepat waktu Dan setepat tindakan mungkin Apakah image Apakah pengaruh Apakah Wibawa KPK Itu Seketika itu juga Akan bisa langsung pulih Kita masyarakat Kembali percaya penuh Bahwa KPK ini Benar-benar Adalah alat hukum Alat penegak hukum Bukan alat penegakan yang lain Karena disebut-sebutkan juga Dipakai untuk kekuasaan Misalnya begitu Bang Betul Bagaimana Bang Ya Leo kita Lihat saja Angka Survei Kepuasan publik Atau citra positif KPK Saya kebetulan Baca Lihat misalnya Januari tahun 2022 Itu dia punya Tren citra positif Itu 76,9% Oke Terus Juni turun menjadi 57 Oh Oktober menjadi 55,9 Oh Januari 2003 naik Jadi 57 ya Tetap di bawah 60% Ya Mei 61 Agustus 61 Juga gitu Kita lihat Itu tetap merayap sebetulnya Citra positifnya Nah sekarang Orang lalu lihat Kasusnya Firli Bahuri Itu pasti membuat Itu lebih tenggelam Saya tidak tahu Apa alasan Untuk mengatakan Bahwa itu akan jadi Lebih naik Akan lebih tinggi Tidak ada poinnya Dan berbagai survei Memperlihatkan Di masa Firli Memang kepuasan publik Terhadap kinerja KPK Itu menurun Nah hal-hal seperti itu Memperlihatkan Publik itu memperhatikannya Lalu kemudian Merespon melalui survei ini Mengatakan We don't satisfy Dengan kinerjanya KPK KPK Dan itu Apalagi ketika Kasus Firli Seperti sekarang Bagaimana ceritanya Dia bisa Bisa naik lagi Bahkan Yang kita bisa pastikan Itu Sangat mungkin Akan Lebih menurun Bang Ini terkait dengan Image atau persepsi Tadi kan KPK ya Masyarakat terhadap KPK Di dalam editorial Di paragraf 2 terakhir Dikatakan bahwa Ada survei yang dilakukan Lembaga survei Indonesia Tahun 2020 Menempatkan kepolisian Sebagai instansi Yang paling rawan korupsi Jadi kalau Image KPK Tadinya bagus Menjadi turun Image polisi Di mata LSI ini Tahun 2020 Memang sudah dianggap Sebagai rawan korupsi Apakah itu kemudian Bisa menjadi Dalam tanda petik Pemecut Bagi Polri Untuk membuktikan Dalam kasus FB Benar-benar bisa objektif Benar-benar bisa lepas Dari mungkin kalau ada Kan katanya ada bang Tekanan politik Tekanan kekuasaan Untuk menangani Kasus ini bang Ya kita akan Lihat hasil akhirnya Kalau lihat hasil akhirnya Jadi tersangka Lalu kemudian proses Hukumnya jalan benar Mungkin itu juga Akan membuat Tentu publik Akan punya jawaban Sendiri-sendiri Akan punya respon Sendiri-sendiri Lalu pada akhirnya Kita bicara Oh ini murni Penegakan hukum Ternyata kalau misalnya Lihat begini Loh kok berakhirnya begini Oh jangan-jangan Ada aroma politik Di belakangnya Oh kok begini Wah ini sih sama saja Makan jeruk Dan itu hal-hal yang Kemudian publik Dengan perasaannya sendiri Tanpa berpikir Seperti apa Proses hukum itu berlangsung Dia punya perasaan sendiri Untuk memberi respon Ya itu Sekarang Kepolisian apakah Menggunakan ini Untuk melakukan penelitian Atau penyelidikan Yang sangat objektif Untuk menaikkan citra Ya walaupun Kita pikir Ya satu kasusnya Sebetulnya tidak cukup Untuk menaikkan citra Tapi toh daripada tidak Ya Karena polisi juga Flat begitu sebetulnya Betul Tidak baik-baik amat Dan ini kan high profile case Ini bang Harusnya bisa lah Dipakai polisi Untuk mengembalikan Kepercayaan kepada Dari masyarakat Ya mestinya bisa gitu Cuman kan Untuk kita bukan soal citranya Seperti apa Tapi fakta yang sesungguhnya Seperti apa Dan untuk kita Sebetulnya Kalau mau Supaya bisa mendapatkan Gambaran yang lebih baik Tentang seorang Firly Kan waktu Tempoh hari kan Dia ngomong Saya imbau Dan saya sampaikan Kepada saudara HM Harun Masiku ya Dimanapun Anda berada Silahkan Anda bekerjasama Kooperatif Apakah dalam bentuk Menyerahkan diri Baik ke penyidik KPK Maupun pejabat kooperatif Itu kata Firly Di gedung DPR Pada tanggal 20 Bulan Januari Tahun 2020 Nah sekarang Mestinya pertanyaan itu Juga harus kembalikan Kepada dirinya sendiri Kita pingin Firly menanyakan itu Pada dirinya sendiri Untuk bisa kemudian hari ini Datang baik-baik Untuk kemudian Diperiksa sebagai tersangka Baik Kalau gitu kita tunggu saja Bagaimana ujian polisi ini Berjalan ya Bang Don Dan sebagai rakyat Masyarakat Kita berharap Polisi lulus ujian Dengan nilai yang baik ya Tidak pas-pasan Atau bahkan remedial Bang Don Bosco Salamun Terima kasih sudah hadir tempat ini Selamat pagi Bang Selamat pagi Leo Pemisah penanganan kasus Pemerasan yang diduga Dilakukan Firly Bahuri Juga dapat jadi momentum Bagi Kops Bayangkara Untuk mengembalikan Kepercayaan publik Pasalnya survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia Tahun 2020 Menempatkan kepolisian Sebagai instansi Yang paling rawan korupsi Hasil jajak persepsi Masyarakat itu Pasti tidak mengenakan Bagi polisi Karena itu penanganan Kasus Firly Harus benar-benar Dimanfaatkan Kops Bayangkara Untuk membuktikan Bahwa polisi jujur Itu masih banyak Saya Luna Samosi Terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Satu pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga kesehatan Anda Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih